Di tengah kabar persetujuan gencatan senjata Israel Hamas, laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyimpulkan Israel telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran aturan-aturan internasional selama perang di jalur Gaza. Dalam laporan itu juga disebut Hamas dan kelompok perlawanan di Palestina bertanggung jawab terhadap kejahatan perang di Israel. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Penyelidikan Independen Internasional PBB, Nafi Pillai, Rabu 12 Juni 2024 di Geneva, Swiss. Laporan ini merupakan hasil penyelidikan mendalam yang pertama kali dilakukan PBB sejak pecah perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Laporan disusun berdasarkan ribuan sumber terbuka yang terverifikasi melalui analisis forensik canggih, ratusan materi kiriman, citra satelit, dan laporan medis forensik. Kejahatan Israel terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan penganean atas dasar gender, yang menargetkan pria dan anak laki-laki Palestina, pembunuhan, pemindahan, paksa, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi. Penggunaan senjata berat dengan daya rusak yang besar secara sengaja di wilayah yang padat penduduk merupakan serangan yang disengaja dan langsung terhadap warga sipil. Selain itu, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan, para pejabat Israel mencerminkan kebijakan yang mendorong timbulnya kehancuran yang luas dan pembunuhan terhadap puluhan ribu warga sipil. Pernyataan-pernyataan itu merupakan hasutan dan berpotensi masuk dalam kejahatan serius lainnya. Sementara kelompok Hamas dan enam kelompok perlawanan Palestina melakukan kejahatan perang, yaitu dengan mengarahkan penyerangan terhadap warga sipil, penyiksaan yang tidak manusiawi, penghancuran dan perampasan, hingga pembunuhan. Penyanderan terhadap warga termasuk anak-anak juga dianggap kejahatan perang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menolak mengomentari laporan tersebut, agar tetapi dia menyebut PBB sadar besarnya tingkat kehancuran dan jumlah korban di kalangan warga Palestina selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan teman itu, salah satunya cara menghentikan siklus kekerasan oleh kedua belah pihak adalah menjamin kepatuhan atas hukum internasional. Israel harus segera menghentikan operasi militer dan serangan di Gaza, termasuk di Rafah. Hamas dan kelompok perlawanan Palestina juga harus segera menghentikan serangan roket dan membebaskan semua sandra. Penyanderan adalah kejahatan perang. Israel membantah isi laporan tersebut. Sebaliknya, mereka menuding komisi melakukan diskriminasi anti-Israel secara sosematis.